Assalamualaikum, hai guys, welcome back to channel dahasan video Bikin nona manis untuk ide jualan dong bun, ini dia guys Nona manis ekonomis untuk ide bisnis Ada yang suka gak nih, ekonomis karena walau cuma menggunakan satu telur juga Hasilnya bisa melimpah hingga 63 buah Pastinya mantap banget untuk camilan keluarga ataupun untuk ide usaha Wow, amazing Oke guys, I bet you've been curious to know on how to make it Just check it out Bahan dan cara membuat Pertama, siapkan cetakan kue talam dengan ukuran sesuai selera Dan ini, saya menggunakan cetakan kue talam ukuran kecil dengan tinggi 3 cm dan diameter 4,5 cm Catat Oke, olesi secukupnya cetakan dengan minyak goreng tipis-tipis seperti ini Sisihkan Selanjutnya, siapkan bahan A untuk membuat adonan telur Dan karena ini harus dicampur rata, jadi untuk mencampurnya, saya menggunakan chopper serbaguna dari mitociba Masukkan 200-230 gram gula pasir sesuai selera 1 butir telur 1 sendok teh pasta vanila Atau bisa diganti dengan setengah sendok teh vanili bubuk Opsional Aduk hingga rata dan gula larut By the way, untuk proses mengaduknya ini jika menggunakan blender, whisker, atau mixer juga boleh ya Oke guys, jika gula sudah larut, tambahkan 250 gram atau sekitar 16,5 sendok makan tepung terigu serba guna Tambahkan juga 500 ml larutan santan Larutan santan ini diambil dari setengah butir kelapa tua Aduk kembali hingga tercampur rata dan tidak bergerindah Setelah lembut, matikan By the way, jika menggunakan chopper atau blender begini, maka adonannya itu sudah auto lembut ya guys Jadi tidak lagi perlu disaring Oke, sisihkan Berikutnya, siapkan bahan B, yaitu adonan pandan Untuk bahan-bahannya itu ada 60 gram atau sekitar 4 sendok makan gula pasir 60 gram atau sekitar 4 sendok makan tepung maizina 500 ml larutan santan Dan ini juga diambil dari setengah butir kelapa tua Kemudian secukupnya pasta pandan Pastikan warna hijaunya itu agak pekat Jadi ini saya tambahkan sekitar 3 sampai dengan 4 tetes pasta pandan Oke, masak dengan menggunakan api sedang Sambil sering-sering diaduk agar tidak gosong Jika adonan mulai terasa berat Aduk dengan cepat Dan segera matikan api Dan ini, walau apinya sudah mati Adonannya itu masih tetap harus diaduk Agar teksturnya itu lembut merata Aduk hingga agak kental Hingga bertekstur seperti bubur Tapi juga tidak terlalu kental Seperti ini Kemudian selagi panas Segera tuangkan adonan telur Yang sudah kita buat di awal tadi Aduk hingga tercampur rata Jika perlu, saring Pastikan adonannya itu lembut dan tidak berkerindil Nah, seperti ini teksturnya Oke, sisihkan Selanjutnya, siapkan bahan C Yaitu adonan flah Bahan yang dibutuhkan adalah 45 sampai dengan 60 gram Atau sekitar 3 sampai dengan 4 sendok makan gula pasir Sesuai selera Setengah sendok teh garam halus 45 gram atau sekitar 3 sendok makan tepung maizina Kemudian 450 ml larutan santan Ini adalah 100 sampai dengan 200 ml santan kental instan Sesuai selera yang dimix dengan air Hingga volume 450 ml Oke, masukkan Masak dengan api sedang agak kecil Sambil terus diaduk agar tidak berkerindil Jika adonan sudah mulai terasa berat Segera matikan api Dan walau apinya itu sudah mati Lanjut diaduk hingga adonan benar-benar lembut By the way, untuk tekstur flahnya ini Jangan terlalu kental Sampai seperti adonan ya Cukup dimasak sampai teksturnya agak kental Jika dirasa terlalu kental Kita bisa menambahkan secukupnya air matang Dan aduk cepat hingga teksturnya pas Nah, kira-kira seperti ini ya teksturnya Oke, setelah agak hangat Segera masukkan flah ke dalam plastik segitiga seperti ini Jika semuanya sudah siap Berikutnya waktunya dicetak Siapkan gunting Potong ujung plastik segitiga seperti ini Sisihkan Oke, cetak adonan caranya Masukkan secukupnya adonan hijau ke dalam cetakan Seperti ini Menuangnya itu jangan sampai penuh ya Cukup 3 per 4 bagian dari tinggi cetakan Total adonan hijaunya itu sekitar 25 gram Kemudian semprotkan flah di atas adonan hijau seperti ini Jadi deh Cetak sisanya hingga habis Oh, hasilnya jadi lumayan banyak ya Oke, berikutnya Panaskan kukusan Tempatkan secukupnya nona manis di dalam kukusan Setelah kukusan panas Kukus kue nona manis Dengan menggunakan api sedang agak kecil Sekitar 15 sampai dengan 20 menit Jangan lupa Bungkus tutup kukusan dengan kain bersih Agar uap panasnya itu tidak menetes kemana-mana Oke 20 menit kemudian Ini dia guys Kue nona manis sudah matang Angkat Biarkan hingga dingin Dan flahnya mengeras Jangan lupa kukus sisanya hingga habis Jika flahnya sudah cukup mengeras Keluarkan nona manis dari cetakan seperti ini Lakukan sisanya hingga habis Selesai Jika suka Hias dengan guntingan daun pandan Sesuai selera Kue nona manis Siap disantap Agar awet lembut dan tidak rawan mengeras Kemas dengan mica Seperti ini Tips dan trik Seputar kue nona manis By the way Jika bahan baku santan yang digunakan itu Diperas dari kelapa asli Sebaiknya Setelah kelapa diparut Kukus terlebih dahulu Sekitar 15 menit Baru kemudian Ditambahkan secukupnya air Dan diambil santannya Dengan teknik ini Maka Hasil kue nona manis Bisa lebih awet tahan lama Dan tidak gampang basi Catat Untuk durasi mengukus itu Sebenarnya juga Tergantung dengan Besarnya panci kukusan Yang digunakan Semakin besar panci yang digunakan Atau semakin banyak jumlah kue Yang dikukus Maka Waktu mengukusnya itu Juga semakin lama ya Jadi silahkan pahami Panci kukusan masing-masing Pastikan kue nona manisnya itu Dikukus Hingga benar-benar matang Karena Kapan hari itu kan Saya mengikuti arahan Sesuai resep tuh Jadi Kuenya itu Dikukus cuma Sekitar 10 menit saja Dan ternyata Hasilnya Kue masih mentah Dan lengket Seperti ini Untuk penggunaan api juga Harus hati-hati ya Pastikan gunakan api sedang agak kecil Dan hindari api yang terlalu besar Karena Jika apinya terlalu besar Maka Hasilnya Adonan Vla jadi meluber Kemana-mana Seperti ini Oh no Oh cantiknya auto hilang ya Kalau begini jadinya Oke guys Demikian tadi Cara membuat kue nona manis ekonomis Ala dahasan video Semoga bermanfaat Dan bagi para pejuang keluarga Yang menggunakan resep ini Untuk ide jualan Semoga dilancarkan lah Diberi kemudahan Untuk usaha Amin Dilimpahi rizki barokah Dan turah-turah Amin Tetap semangat Dan selalu berusaha Insya Allah Semoga bisa sukses Dunia dan akhirat Amin Oke I hope you guys enjoyed this tutorial today Thank you so much for watching See you guys next time Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye 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 selamat menikmati